Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habis diambilin maling pisang ambon pisang nangka pokoknya jenis pisang-pisangnya bagus itu habis diambilin maling teman-teman jadi aku yang punya pohon cuma kebagian ini teman-teman so itu tuh bingung ya sama maling kok kenyang-kenyang ambilin buah pisangku terus mentang-mentang orangnya ditinggalnya di Jakarta yang ada diurus kebunnya jadi habis diambilin maling dan ini pisang ulinya cuma kebagian segitu doang teman-teman ini nanti semua mau tak bagi-bagiin sama tetangga aku soal aku tuh kedua biasa kalau misalkan pulang bawa apa gitu pasti tak bagi-bagiin dan ini yang sudah sisa tak bagi-bagiin ke tetangga-tetangga ku ya ini muta ambil menjadi bikin ini apa namanya pisang sale jadi kalau pisang ini kan kalau digoreng itu kayaknya kurang enak deh ya jadi muta bikin sale dulu biar kering dulu baru nanti tak goreng nih enak teman-teman kalau sale pisang ini tuh kenyal-kenyal gitu dan ini aku mau langsung jemur lanjut nih teman-teman aku mau belah buah durian ini tuh dari tadi tuh dibulak-balik putar-putar bingung cara belahnya gimana teman-teman jadi kemarin tuh ini abis dari bukur juga ada yang jual durian tuh murah banget teman-teman pokoknya lima buah itu harganya Rp150.000 jadi sayangkan kalau terlewatkannya udah aku beli aja dan nggak tahu rasanya manis atau enggak sebenarnya aku punya juga kebun durian dan lumayan banyak pohon duriannya cuman satu pun enggak ada yang berbuah teman-teman enggak ada satu pun yang berbuah jadi ya harus beli jadinya ini bingung dari tadi bukanya ini durinya tajem banget teman-teman terus lima buah itu kayaknya ada satu buah tuh yang busuk teman-teman soalnya pas beli tuh nggak milih jadi beli itu langsung ambil aja soalnya yang beli itu kan suamiku akunya nggak turun dari mobil jadi kalau namanya laki-laki tuh kalau beli apa-apa tuh nggak pernah mau milih jadi ya udah dikasih itu ya udah itu dibawa ini kebuka juga nih akhirnya ini tadi beli lima buah yang busuk satu jadi sisa empat teman-teman nih eh kebuka juga tapi dari tampilannya sih dari warnanya sih kayaknya kurang manis deh nggak kuning begitu ya teman-teman Oke mau langsung cicipi ternyata bener teman-teman kurang manis ternyata kalau beli durian enakan yang udah dikupas loh yang dibok gitu ini mau langsung tambahkan Hai teman-teman di tempat teman-teman kalau lagi musim durian itu pasti murah dong ya aku tuh suka banget sekeluarga enggak aku ama anak-anakku suamiku enggak suka sama durian pokoknya dia enggak suka soalnya dia punya lambung jadi dia anti banget deh makan durian jadi soalnya takut lambungnya tuh kumat katanya dan ini anakku dia coba mau belah-belah nih dia pikir itu gampang kali ya orang ikutin garisnya lah dibanding sama buah nangka atau campedak aku lebih suka buah ini buah durian buah cempedak aku banyak pohonnya ada cuman lagi-lagi masih kecil-kecil jadi enggak ngambil jadi ngambil dari kebun tuh cuman pisang udah itu aja eh ternyata sesusah ini kah para suhu motong durian belah durian udah diputar-putar udah deh tetap aja nggak kebuka nih temen-temen ini entah kapan mau kebukanya coba kayak gitu cara bukanya oke temen-temen ini tuh durian jenis apa ya emang kalau durian ada jenis-jenisnya ya aku taunya tuh durian montong tuh aku suka beli dulu tuh kalau beli tuh kalau lagi ada bajar gitu ya aku suka ada tuh satu itu 70-80 ribu mungkin sekarang udah nggak dapet kan durian montong harga segitu dari tadi nggak kebuka-kebuka belah durian kayak belah kelapa ini makan yang mau makan udah nungguin dari tadi eh akhirnya ini warnanya putih semua nggak ada yang kuning-kuning ini entah ini durian jenis apa ya temen-temen kalau soal rasa sih ini manisnya cuman sedikit jadi kayak anyap gitu loh rasanya nggak ada pokoknya ini beli durian intinya tuh gagal nggak ada rasa-rasa manis-manisnya dan nanti kalau pulang tuh aku nggak beli disitu lagi deh kayaknya kalau udah tahu nih mending beli durian montong deh mahalan dikit tapi nggak gagal ya manis terus kulitnya itu tebel temen-temen oke kemarin juga aku sempet main ke Baduy di Baduy juga lagi musim durian temen-temen duriannya kayak gini kecil-kecil gitu nggak gede di sono tuh kalau nggak salah tuh 100 ribu tiga dapet tiga itu durian di Baduy dari tadi ini nggak ini ini nggak kebuka-buka ya ampun sesusah ini kah motong durian tapi kalau ngeliat penjual durian tuh kenapa gampang banget ya kalau dia motong tuh kayak langsung kebelah gitu beda dengan kita kalau motong di rumah udah hampir sejam ini kayaknya durian nggak kebelah-belah mas satu durian sejam temen-temen baru kebelah sedangkan ini ada empat durian lagi nih yang nungguin mau dibelah oh iya temen-temen aku mau lanjut makan durian dulu walaupun lama tapi bisa menikmati walaupun rasanya anyep sih nggak begitu manis anyep-anyep tau kan temen-temen kayak kayak manis enggak gitu adem gitu itu tapi ada sih yang satu buah itu rasanya beda-beda sebelah lagi rasanya anyep saudara sih rasanya agak manis ananis pahit gitu ini tuh mau lanjut lagi belah lagi temen-temen oh iya makasih temen-temen yang udah nonton video aku kan aku tuh udah kehabisan video jadi oke lah video ini aja aku jadiin konten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati